Ricky Bobby, pria asal Tulung Agung, Jawa Timur, adalah chef atau koki pada sebuah restoran Hibachi di kota kecil Buckley, negara bagian West Virginia. Ia juga YouTuber dengan ratusan ribu followers, dikenal dengan nama Chef Danchuk, yang banyak mengisahkan suka duka dan kesuksesannya bekerja di Amerika Serikat. Bermain api, melucu, bercanda, atau bernyanyi sambil memetik ukulele. Bukan itu saja, ia juga menjahili pelanggannya. Dan Chef Ricky Bobby melakukan semua atraksi itu sambil memasak nasi goreng atau steak. Para pelanggan pun mengakui itu. Sementara manajernya menganggap Ricky Bobby, Ricky Bobby bukanlah nama asli lelaki asal Tulung Agung, Jawa Timur yang datang ke Amerika tahun 2003 ini. Ia sendiri enggan mengaku siapa nama aslinya, sebut saja Sumanto katanya. Ia mengadopsi nama Ricky Bobby, tokoh utama dalam film komedi terkenal Teladika Night. Nama Ricky Bobby, Koki Hibaji Wujiyama Japanese Steakhouse di kota Buckley, West Virginia menjadi dikenal banyak orang. Namun, media sosial yang membawa ketenaranya merambah keluar kota yang berpenduduk 17 ribu orang ini. TikTok saya itu satu tahun yang lalu sudah sentuh 1,4 juta follower dan itu 80 persen itu orang Amerika dan Kanada. Tahun 2021, Sarjana Teknik Mesin ini menjadi YouTuber untuk pengikutnya di Indonesia dengan nama Sef Danco. Saat ini pengikutnya sudah lebih dari 270 ribu. Dan saya ingin mengenalkan ke mereka kerjaan hibaji itu seperti ini. Terus bahkan di video-video Youtube saya itu saya ceritakan saya bikin duit berapa, berapa jam kerja, hourly-nya dibayar berapa sampai. Jadi semua yang tentang Amerika, terus yang spesifik lagi tentang dunia per sefan, itu saya tampilkan di Youtube saya. Dan ternyata itu dapat sambutan yang luar biasa. Kerja sebagai koki sudah ia jalani 17 tahun dengan gaji sekitar 7 ribu dolar per bulan. Ia juga sudah menjadi investor di restoran tempat kerjanya. Belum lagi tambahan penghasilan dari monetisasi media sosialnya. Ketenaran juga sudah ia peroleh. Ia harus merambah dari bawah, Pak D itu nyuci piring itu 6 bulan. Mohon maaf, don't take it wrong ya, saya bilang jangan salah paham. Keluarga-keluarga imigran, please camkan ini, saya bilang. Lu pikir orang di Amerika itu kerjanya enak, Pak D itu ada di video siapa? Dan teges, saya bilang. We need to work 10 hours to 13 hours a day. Makanya tak bilang ke keluarganya imigran yang di Indonesia, please, saya bilang gitu. Hati-hati gunakan uang, jangan sembrono. Karena yang di sini berjuang itu udah jauh keluarga, tenaga kita diperas, waktu kita diperas, bahkan otak kita itu udah dimenset. Kita itu memang harus melakukan keseharian itu kayak di penjara itu. Otak kita udah di setup gitu, Pak. Siapa yang tahu kalau sekarang itu misalnya libur lima hari aja udah pengen kerja, Pak. Regi Babi tidak bermaksud mengeluh, tapi hanya ingin menandaskan bahwa untuk menggayuh mimpi Amerika, perlu pengorbanan dan perjuangan keras. Dari Buckley, West Virginia, Supriyono Alampurhanan melaporkan.